Panyawayan, Panyawayan ya? Panyawayan ya? Ya, lagi enjoy, menikmati wisata alam, tanda gula alam. Pemberitaan datang dari Sandi Tumiwa, mantan suami dari Tessa Kaunang ini, kali ini menikah lagi. Peringkahan keempat Sandi Tumiwa, menikah sendiri dengan Heni Mura, mantan istri dari Ryo Reivan yang memang sudah menjadah cukup lama juga. Perjalanan percintaan Sandi Tumiwa dengan Heni nampak tak terlalu lama. Tak pacaran lama, keduanya memutuskan menikah. Meskipun banyak netizen yang menyebutkan kalau ini setingan, Sandi Tumiwa membatahnya dan membuktikan dengan menikah Heni Mura, meskipun pernikahannya adalah pernikahan siri di pernikahan keempatnya ini. Perjalanan percintaan Sandi Tumiwa memang berliku. Pernah menikah dengan Tessa Kaunang cukup lama, bahkan saat itu berpacaran dengan Tessa Kaunang juga cukup lama. Dikarinu yang dua orang anak dengan pernikahannya bersama Tessa Kaunang, namun ternyata setelah menjalani pernikahan yang cukup panjang, Sandi Tumiwa dengan Tessa Kaunang akhirnya bercerai. Saat itu Sandi Tumiwa ada permasalahan terkait investasi dengan Anissa Bahar. Perceraian dengan Tessa Kaunang cukup berdramat, Sandi Tumiwa dengan Tessa Kaunang berebut harta gonung gini. Berstatus janda kemudian dirinya diamankan pihak yang berwajib, Sandi Tumiwa sempat ditahan dan menikah dengan Diana Limbong. Menikah dengan Diana Limbong secara siri, namun ternyata pasca Diana Limbong menanti Sandi Tumiwa diceraikan begitu saja saat Sandi Tumiwa keluar dari rumah tahanan. Sandi Tumiwa pun pernah menikah dengan mantan istri Piki Pasetio yaitu Pipi, namun pernikahannya tak lama dan berakhir drama dalam perceraian saat Utu Pipi bahkan melaporkan Sandi Tumiwa dengan banyak pengecara karena tak terima diceraikan begitu saja. Lain halnya dengan Sandi Tumiwa, Heni Mora, mantan istri dari Rio Revan ini pernah menikah dengan Rio Revan dan menunggu Rio saat dirinya dipenjara, namun ternyata diceraikan Rio saat dirinya keluar dari rumah tahanan. Pacaran tak lama dengan Sandi Tumiwa, bahkan ada yang menyebutkan pasangan ini adalah pasangan settingan, namun keduanya membantah. Keduanya memilih pernikahan agar menjauhi hal-hal yang tadi inginkan meskipun pernikahannya secara siri. Click here for our new videos and click here for something just for you.